Kota Palemang Misalnya, lada atau merica Demikian juga berbagai komoditas-komoditas lain Seperti cengking, kemudian palah Ini yang kemudian memperkuat adanya perdagangan dan perempah di kota Palemang pada masa Sriwijaya pada waktu itu Jadi, sebagai penurut Sriwijaya, Palemang kemudian menjadi penghasil lada terbesar di Nusantara Pada kurun waktu abad ke-16 sampai dengan abad ke-18 Mulai dari daerah 7 Ulu sampai ke 9-10 Ulu Ini merupakan komunitas orang-orang Cina di kota Palemang Lalu kemudian ada komunitas kumpulasi Arab juga Dibuat perkampungan Arab khusus Mulai dari daerah 10-11 Ulu sampai ke daerah 13-14 Ulu Tentu ini kemudian melayarkan alkulturasi Alkulturasi berbagai budaya yang ada di kota Palemang Mulai dari adat istiadat sampai ke kuliner Karena bagaimanapun kan akulturasi itu pasti terjadi Seperti itu, makanan, pakaian, tradisi, pernikahan, musik, tari itu Saya yakin pasti ada pengaruhnya itu Dan itu memang tampak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!